Sebagai sebuah negara demokrasi yang berpenduduk majemuk, kita sepatutnya mau mengembangkan dan mulai mengembangkan demokrasi yang lebih sehat, demokrasi yang lebih ceria, yang jauh dari suku, ras, agama, parameternya. Kita mulai mengembangkan ide, membawa ide kebangsaan yang jauh lebih tinggi. Kita harus mengembalikan roh diskusi para founding fathers kita, diskusi Syahrir dengan Hatta, diskusi Bung Karno dengan Tan Malaka dan lain-lain, bahwa ide kebangsaan itu tidak lahir dari sekat-sekat primordialisme dan lain-lain. Bahwa ide kebangsaan yang lebih baik sehingga lahirnya sebuah negara besar bernama Indonesia, didasarkan dari sebuah diskusi kebersamaan untuk tujuan bersama, masyarakat adil dan sejahtera. Mudah-mudahan ini, langkah ini walaupun kecil menjadi bagian kita untuk merealisasikan mimpi-mimpi para founding fathers kita.